Memang benar, kasih sayang orang tua itu tidak ada bandingannya, namun kasih sayang seorang kakak pun tidak jauh beda. Seorang kakak bisa menggantikan kewajiban orang tua adalah hal yang terpuji dan membanggakan. Hal ini dialami oleh seorang remaja 19 tahun yang tinggal di Provinsi Hubei, China. Dia tak pernah mengenal rasa lelah dan rela menjadi buruh bangunan dan dia selalu sibuk mengangkut batu batas setiap harinya. Teluh dan siang terik tak dihiraukannya, dia seperti diharuskan bekerja begitu keras hanya demi adiknya. Remaja yang akrab di Sapama berusia 19 tahun ini bukan tanpa sebab melakukan semua kerja keras yang dilakukannya. Ma ingin membantu kedua orang tuanya mencari biaya tambahan untuk operasi adiknya yang terserangkan kerganas, yaitu leukemia. Ma yang sehari-harinya adalah seorang siswa sekolah kedokteran di Desa Terpencil, Provinsi Hubei, di China. Ma mengharuskan dirinya bekerja keras demi kesembuhan sang adik. Ma bahkan memilih sekolah kedokteran agar dapat menyembuhkan penyakit adiknya. Namun sekolah saja tidak cukup, Ma akhirnya mengambil pekerjaan sampingan sebagai pekerja bangunan. Ma mengatakan bahwa dia harus masuk sekolah kedokteran agar memiliki kesempatan untuk sembuhkan adiknya. Tak hanya bekerja keras, Ma yang memiliki motivasi penuh juga tergolong mahasiswa yang berprestasi di sekolahnya. Di rumah, ketika Ma dan kedua orang tuanya bekerja sepanjang hari, sang adik diasuh oleh neneknya. Dari penghasilannya bekerja sebagai buruh bangunan, Ma memperoleh penghasilan 100 juan atau sekitar 200 ribu rupiah setiap harinya. Namun kisah Ma kini menjadi viral hingga banyak netizen yang menggalang dana untuknya. Netizen mengumpulkan sekitar 600 ribu yuan atau sekitar 1,2 miliar rupiah untuk operasi adiknya. Betapa haru tak terbendung, Ma menangis mengetahui begitu besarnya simpati banyak orang pada perjuangannya menyembuhkan adiknya yang sakit. Ma sangat bersyukur karena akhirnya Ma punya kesempatan menyembuhkan adiknya yang sakit leukemia tersebut.